Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menemukan file besar ya atau mungkin folder besar dan mungkin kalau kalian merasa kok hard design itu atau mungkin story saya itu kecepat banget gitu penuhnya dan saya nggak tau file mana yang besar, folder mana yang besar dan ya ada di mana gitu file itu dan sebenarnya kalau kalian mau cari satu-satu bisa gitu ya, kalian bisa klik kanan misalnya di partisi kalian misalnya kalian klik kanan terus properties tapi kalau misalnya kalian nggak mau nunggu kalian cukup tinggal cursornya arahin aja ke folder kalian dan nanti akan muncul gitu ya size-nya berapa giga gitu yang dipakai gitu untuk folder itu tapi masalahnya kalau di dalam partisi itu ada 100 folder gitu jangankan 100 deh gitu atau 50 lah gitu ya ada 50 folder itu kalian bakal capek gitu karena kalian harus cek satu-satu kan kayak gini misalnya kalian arahin oh size-nya segitu, kalian arahin oh size-nya segini gitu nah makanya ada cara gampangnya yaitu adalah dengan ke settings jadi kalian harus ke start dulu lalu kalian ke settings dan kalian cukup ke system ya disini kalian klik kayak gitu aja dan kalian cukup klik yang storage dan nanti disini akan muncul gitu ya data C untuk yang kalau kalian pertama kali buka gitu ya atau memang untuk front page-nya memang data C tapi kalian kalau misalnya selain data C atau storage OS kalian kalian bisa klik disini more storage setting terus kalian bisa klik yang view storage usage on other drives gitu ya kalian cukup klik aja kalian pilih yang mana gitu ya untuk storage yang mau kalian bersihin atau kalian mau cari tahu file besarnya ada berapa atau dimana aja gitu kalian cukup klik aja kayak gitu contohnya nah nanti disini akan muncul ya tipe-tipe dari filenya apakah video apakah pictures atau mungkin gambar ya atau musik apakah dokumen atau sistem gitu atau temporary files atau cache ya gitu ya dan ya disini kalian bisa klik aja untuk yang ada karena disini yang paling gede gitu dan kalian bisa klik disitu aja dan disini kalian bisa melihat untuk data D dan slash IDM contohnya kayak saya ini 287 giga gitu ya dan ya jujur ini udah gede banget gitu dan ini kalau saya bersihin mungkin bisa membantu harddesign penuh gitu tapi saya biarin aja karena memang mungkin nanti saya akan butuh juga gitu untuk filenya suatu waktu dan ini memang sama aja sih kayak yang tadi gitu karena disini juga kita gak tahu juga sih folder spesifiknya apakah misalnya contohnya kayak di game nih disini kita gak dikasih tahu apakah di steam apakah di PSN stuff dan sebagainya yang mana gitu yang gede memang walaupun gak dikasih tahu dan setidaknya sih gak kayak yang tadi kalau yang tadi kayak harus nunggu gitu kan nah nunggu sampai keluar gitu ya untuk sizenya gitu dan ini anaknya udah disort dari yang paling tinggi atau mungkin udah di apa ya udah dilihatnya jadi kalau yang paling atas itu udah yang paling tinggi lah gitu atau mungkin yang paling besar gitu penggunaan di hard disk kita gitu dan ya setelah itu kalian bisa mungkin coba untuk menghapusnya kalau memang filenya udah gak kepake gitu ya biar storage kalian biar makin kosong dan ya kalian bisa nyimpen data yang lebih banyak gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya caranya gampang banget tinggal kalian cek aja ke settings dan kalian cek di ininya di file-filenya tipe-tipenya tapi disini biasanya yang paling atas itu udah yang paling tinggi dan yang paling bawah kalian biarin aja dan kalian kalau udah gitu ya tinggal kalian hapus dan udah nanti storage kalian bakal kosong gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan thanks for coaching bye-bye selamat menikmati